oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel acef pecita satwa nah acef beserta tim lagi menuju rumpin tepatnya di desa cibodas teman-teman dapat kabar dari tetangga katanya di daerah sini itu masih ada reptil ya itu uler teman-teman katanya sih itu ada king cobra tapi untuk lebih jelasnya kita ke lokasi kita cari tahu apakah ada reptil apa saja disana uler maupun apa kita cari tahu teman-teman yuk gitu terus jangan lupa ya like, komen, dan subscribe oke teman-teman sekarang lah ahli lagi di lokasi tempat pencarian ular itu teman-teman penasaran ya kita langsung aja ke tempatnya dimana lokasi katanya kata warga disini ada ular yang meresahkan warga teman-teman penasaran yuk kita lanjut terus jumpa lagi dengan kami dan ini saya sebagai koordinator dan ini saya sebagai koordinator mau menanyakan langsung kepada warga disini yang adanya kita tersebut yang tadi dikatakan banyaknya ular disini tanya saya langsung tanya dengan bapak ini ya nah teman-teman saya sedang berada di warga mau nanya langsung bapak dengan bapak siapa? dengan bapak Eka ini pak mau nanya saya ini dari tim Aceh Pencil Satwa mau nanya tentang adanya ular disini katanya disini banyak ular bisa bapak tunjukkan dimana? ya memang banyak disini agar sebelah solongan oh sebelah sana teman-teman mari kita ikuti kesana siap dengan kita ya? oke teman-teman ikuti terus ya katika teman-teman kita patuharangan kita yo ya muna ngura ayo 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 ada ulernya teman-teman kita temukan uler lihat teman-teman sangat agak sekali dia lagi mau menyerang saya teman-teman buat teman-teman di rumah jangan lakuin ini karena ular ini sangat berbahaya teman-teman nama ular ini sering dibilang sama warga namanya ular kopi teman-teman kenapa dibilang ular kopi karena warnanya ada dua coklat sama yang hitam teman-teman keren sekali nih begini teman-teman dia kalau di alam sangat agak sekali ular ini ini ular tidak berbisa teman-teman walaupun tidak berbisa ini sangat berbahaya sekali kalau buat teman-teman lakuin di rumah kalau teman-teman belum bisa menangani ular seperti ini walaupun tidak berbisa itu bisa belukai bagian badan teman-teman juga karena kenapa walaupun ular tidak berbisa dia memiliki taring yang sangat tajam walaupun tidak walaupun tidak seperti taring ular berbisa seperti kubu gobra sama ular piper teman-teman giginya itu giginya itu seperti gergaji ketika membangsa atau ketika menggigit tangan kita itu bisa merobek bagian tangan kita teman-teman coba lihat jurnya sekali dia sangat terancam sekali ular seperti ini ketika terancam dia membentuk seperti es untuk menyerang teman-teman untuk menyerang teman-teman nah ini disiap siaga untuk menyerang teman-teman keren sekali kembali teman-teman sangat agresif tapi ular ini salah satu ular pemakan apa namanya burung-burung kecil teman-teman burung-burung kecil sama kata-kata kecil habitatnya dia di darat sekarang juga dia di bohon tapi seringnya dia seringnya aktivitas itu di siang hari di dataran tanah seperti ini teman-teman berarti benar apa yang dikatakan apa yang dikatakan warga tadi katanya disini terdapat ular yang sangat banyak ketemukan sekarang ular kopi disini teman-teman keren sekali nih saya edukasi lagi ya kalau ular tidak berbisa dia tidak memiliki taring tapi dia memiliki gigi seperti gergaji teman-teman ini buat teman-teman lihat silahkan kamera dulu dia menggigit teman-teman keren coba lihat teman-teman taringnya itu giginya itu dia rata dari gigi depan sampai gigi belakang itu sama tidak memiliki taring seperti king cobra viper dan taring-taring ular yang berbisa lainnya teman-teman lihat teman-teman dia tidak sama sekali mempunyai taring tapi giginya itu apa namanya seperti gergaji teman-teman oke sahabat pencinta satwa alhamdulillah apa yang dikatakan warga ternyata disini menyimpan beberapa reptil yang masih berkeliaran nah buat teman-teman buat terus meneng mengedukasi kepada teman-teman semua kepada penonton dukung terus acara ini jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya kita dari sini kembali nih teman-teman keren banget gimana nih pak kata darah nih kita mendapatkan kita mendapatkan ular yang seperti ini juga berarti tadi kata pak eka ya ya pak kata pak eka tadi ya memang ada ular tapi pa eka juga mungkin gak tau ularnya ular apa ini yang kata pa eka kata tadi bilang katanya warga disini dapetin maka sebelumnya pernah melihat ular disini pa eka ya sering ular seperti ini sering muncul gitu disini berkeliaran gitu petani juga sering-sering terganggu mungkin ya iya oke teman-teman kata warga juga disini sering terganggu padahal nih pak ya sebenarnya ular seperti ini di habitatnya memang ini potensinya sangat baik sekali di tempat seperti ini tapi sebenarnya ular ini jangan sampai dibunuh karena ular ini tidak berbisa dia juga membantu para petani buat mengusir mengusir tikus mengusir hama nah salah satu makanan dia adalah tikus-tikus ketiga juga saya kaya nah kalau saya kan nemuin ular seperti ini lagi siapapun itu kita lapor aja ke tim kami buat langsung kami kita ekspedisi disini kita cari tahu dan kita mengeksekusi apa namanya ketika memang ada ular disini yang memperhatikan buat kelestarian alam tolonglah keluarga disini juga jangan sampai dibunuh karena peran peran ular di alam itu sangat penting buat ekosistem alam gitu ya oke teman-teman sampai disini perjumpaan kita nih untuk menemukan ular yang ini dukung terus acara kita jangan lupa ya dukung terus like, komen, dan subscribe teman-teman yo teman-teman